Di tengah mayoritas pengunjung dari Sarinah justru middle class bagaimana nih Bu? Apakah memang sejauh ini dengan ada fenomena masyarakat kelas menengah rentan ini jatuh ke rentan miskin apakah cukup berpengaruh pada okupansi dari PT Sarinah dan juga mungkin dari segi average spendingnya? Kalau dari Sarinah memang kami menyasar kelas A dan B, anak-anak muda ini juga bervariasi tapi kalau mostly kita lihat di kelas B ini mereka spendingnya lebih kepada makanan, minuman dan juga produk-produk yang sedang tren jadi memang kami menyediakan produk atau brand atau karya-karya yang memang menjadi kebutuhan dan mereka akhirnya juga berburu produk tersebut dan di Sarinah Tamrin khususnya kami juga sering mengadakan event-event khusus seperti basar, tematik yang membuat ini akhirnya bisa menjadi tujuan dari para pelanggan tersebut dan kami pun lihat juga turis-turis sudah mulai berdatangan kembali, sudah mulai spending dan bisa dilihat dari income Sarinah retail itu signifikan dari turis Bisa tidak ada penurunan ya Bu ya? Ya, dari sisi turis karena memang kami menyediakan produk Indonesia etnik yang lengkap dari Sabang sampai Merauke ada produknya keterwakilan di Sarinah sehingga ini menjadi one stop destination untuk para turis tentunya Tadi Anda katakan tidak ada penurunan begitu ya Bu dari segi mungkin pengunjung dan juga justru average spending Tadi ada peningkatan, gambarannya meningkat berapa persen sih Bu di tengah kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja saat ini? Kalau kita bandingkan tahun lalu dengan tahun ini ada peningkatan kira-kira sekitar 20% dan ini terlihat dari conversion rate tersebut Dari yang tadinya hanya datang mungkin lihat-lihat, duduk-duduk, nongkrong Sekarang sudah mulai benar-benar merealisasikan melalui transaksi belanja Dengan produk yang kami place berdasarkan pricing, berdasarkan zoning Jadi harganya dari mulai yang 2.000 rupiah sampai yang 100 juta pun tersedia Jadi memang banyak pilihan buat mereka Dengan berbagai varian produk harga juga yang bervariasi ini tidak ada penurunan penjualan ya Bu artinya? Penjualan justru di kami meningkat ya Karena memang kami jadi lebih fokus terhadap barang-barang yang dibutuhkan Di awal memang ada kesan Sarina produknya mahal-mahal Tapi begitu memang sudah dijalani, sudah di review kembali Akhirnya memang produk-produk tersebut memang price-nya seperti itu Dan tidak sesuai dengan segmen, sesuai dengan produk quality Jadi akhirnya masyarakat pun juga mulai menyadari bahwa Untuk produk-produk lokal UMKM premium yang sudah terkurasi dengan baik Mereka datangnya ke Sarina Nah tadi Anda katakan juga sebetulnya Sarina ini kan tidak hanya menawarkan berbagai produk Tapi masyarakat yang datang juga akan mendapatkan experience tersendiri Dan beberapa belakangan ini kan memang tampaknya Sarina juga menjadi pusat gitu ya Bu Dari konser-konser, mini konser Nah ini apakah juga menjadi bagian dari strategi Sarina Untuk semakin memperkenalkan Sarina dan juga memperluas segmentasinya Ini memang bagian dari konsep transformasi Sarina Selain menjadikan Sarina mall yang khusus menjual produk-produk lokal Juga menjadi destination baru ya Jadi kami gabungkan dengan beberapa activation seperti performance musik Atau tradisional tarian Bahkan ada edukasi ya, bincang-bincang, galeri Dan juga produk-produk yang memang sedang trend Sehingga akhirnya ini menjadi satu daya tarik tersendiri Dan akhirnya menjadi ikon tersendiri Yang dibilang tadi konser atau mini konser Akhirnya juga dilakukan di Sarina Sebenarnya tidak seperti konser yang resmi ya Ini kan memang area terbuka Siapa saja yang lewat bisa Siapa saja bisa menikmati Dan itu win-win bagi semua pihak Dari sisi Sarina sebagai penyedia venue Dari sisi sponsor ya untuk meningkatkan branding Maupun dari sisi performer sendiri Jadi para performer pun merasa Begitu tampil di Sarina itu feel like very intimate Dengan penonton Kemudian juga bisa langsung berinteraksi ya Di tempat dan tidak ada boundaries Jadi benar-benar serasa lebih dekat Dengan transformasi yang dilakukan Sarina Termasuk tadi memberikan pengalaman yang lebih kepada para pengunjung Dengan adanya semacam mini konser ini Berdampak seberapa besar sih Bu Bagi okupansi Maupun mungkin dari penjualan beberapa produk Sarina Tentu ini memang harus dikaitkan ke penjualan Ujung-ujungnya bagaimana Secara retail, secara mall Bisa mendapat dampak positif Dari apapun kegiatan yang kami lakukan Dan itu sangat terasa Kalau ada aktiviti yang sifatnya masif Itu terasa di tenen-tenen kami Di cafe, restoran Juga di toko, department store Jadi memang itulah Daya beli masyarakat Yang tidak bisa tergantikan Dengan digital maupun juga dengan Kompetisi yang lain Karena yang kami sajikan adalah Satu konsep yang unik Yang dimana orang tidak bisa temukan itu Di tempat lain Oke, dengan terus berkembangnya produk-produk UMKM Yang terus digaungkan oleh Sarina Seperti apa Bu rencananya untuk semakin memperluas Akses pasar global saat ini? Jadi kami memang fokusnya Menumbuh kembangkan keunggulan UMKM nasional Melalui jaringan-jaringan distribusi Saat ini Sarina Tamrin Menjadi fokus utama bagi para UMKM Untuk memasarkan produk-produknya Nah, setelah dua tahun transformasi Kami pun juga tidak berdiam diri Tapi terus menciptakan channel-channel distribusi Atau pemasaran lainnya Kami sudah buatkan konsep Sarina Untuk mendukung promosi UMKM Menjadi beberapa tipe toko Sarina Yang pertama, toko Sarina yang ditamrin Ini merupakan flagship store Tentu yang semua kelengkapannya ada di sana Nah, tipe store yang kedua Yang nanti kami pun akan fokuskan Itu Sarina daerah Jadi di daerah sudah sepatutnya ada Sarina Yang mempromosikan produk-produk setempat Plus produk Lusantara lainnya Itu sudah dijalankan atau masih rejana? Ini sudah mulai dijalankan Di daerah mana saja? Misalnya di Malang, di Bandung Itu juga contoh-contoh Sarina daerah Yang ketiga adalah Sarina yang related dengan turism Karena memang Sarina part of synergy dari Injerni Harus mendukung pariwisata Jadi Sarina pun hadir di objek-objek pariwisata Seperti di Taman Mini, di Prambanan Kemudian di Sanur yang baru kami buka minggu ini Dan juga di airport Itu adalah keterkaitan dengan turism Nah, pertanyaan tadi Mbak Sasa Yang ini adalah tipe yang keempat Yaitu Sarina overseas Kami sudah punya corner Indonesian corner di Australia Dibuka last year Dan tahun ini atau awal tahun depan Kami rencanakan akan buka Semacam promotion Produk Indonesia di Belanda Kenapa bu alasannya memilih Australia dan juga Belanda Sebagai negara target dari pemasaran UMKM lokal? Tentu kami sudah melakukan penelitian Artinya yang mana yang bisa langsung bisa berjalan Kalau Australia kebetulan kami bekerjasama dengan partner kami Do Free Jadi memang Australia dipilih menjadi tempat yang banyak turis sudah familiar dengan Indonesia Nah, kalau di Belanda Karena Belanda juga sangat erat Kaitannya dengan Indonesia Dimana penduduk Indonesia Atau yang terkait dengan Indonesia disana sampai hampir 2 juta Ini menjadi satu lokasi yang sangat potensial buat pilot project Akhirnya dipilih Belanda Oke, sejauh ini seperti apa sih Bu? Bentuk kerjasama dengan para UMKM Ataupun mungkin kategori-kategori UMKM Mana nih yang bisa masuk ke Sarina dan juga dibantu dipasarkan? UMKM pada prinsipnya dia welcome untuk bergabung di Sarina Tapi tentu melalui kriteria atau kurasi tertentu Kami sudah set ya kurasinya Dan ada tipe-tipe UMKM yang bisa masuk tadi ke Sarina flagship Atau Sarina daerah Atau Sarina turism maupun Sarina luar negeri Itu yang sudah sangat fix Dan itu pun juga di review Setiap 3 bulan, setiap 6 bulan Performancenya di review Sehingga fair buat semua UMKM yang ingin bergabung di Sarina Oke, terakhir mungkin Bu Seperti apa Anda melihat sustainability dari sektor retail ini Dan bagaimana target Sarina di tahun 2024 dan juga di tahun 2025? Tahun 2024 karena syukur Alhamdulillah 2023 sudah positif secara PNL Nah kami akan terus bertumbuh Prospeknya adalah bagaimana menjadikan Sarina sebagai retail ekosistem Buat produk lokal dan UMKM Dan ini sejalan juga dengan program pemerintah 2025 onward Indonesia bisa menjadi sumber dari konsumsi lokal Dan kami pun juga bekerjasama dengan Hipindo Himpunan peritel dan penyewa pesawat belanja Indonesia Menggaungkan program belanja di Indonesia saja Oke Nah ini program yang memang sangat-sangat baik Buat dilakukan di Indonesia going forward Dimana semua masyarakat Indonesia Semua turis belanjanya di Indonesia saja Baik lokal produk, global produk maupun karya lainnya Tapi belanjalah di Indonesia saja Bu Fethi ini masih ada satu pertanyaan lagi Karena cukup menarik tadi yang Anda katakan Terkait dengan inovasi Dan juga gebrakan apa lagi nih Yang akan dilakukan Sarina Karena kita tahu bahwa persaingan antara Pusat berbelanjaan satu dengan yang lainnya cukup sengit Bahkan dari segi harga yang ditawarkan Juga sangat kompetitif Seperti apa Bu Fethi? Kalau kami memang karena produknya unik Pricing tentu as kompetitif as possible Especially Sarina sebagai part of government Dengan statusnya sebagai BUMN Ini menjadi ada satu kewajiban untuk keberpihakan Kepada para UMKM Nah dari situ pricing wise memang kita harus kompetitif Tapi tidak hanya itu Karena yang tadi kami tawarkan adalah beyond product Beyond pricing Tapi adalah suatu experience Bahkan juga suatu gerakan Tadi seperti program bangga buatan Indonesia Sekarang kita lanjutkan dengan belanja di Indonesia saja Itu kan satu gerakan Di mana semua orang bisa berkontribusi Dan akhirnya pricing menjadi tidak satu-satunya Yang menjadi keputusan untuk membeli Oke Baik terima kasih sudah berbagi perspektifnya di siang hari ini Ibu Fethi Kuartati Direktur utama PT Sarina Persero Sehat selalu untuk Anda Ibu Fethi Makasih banyak Terima kasih banyak